Ya musnah sudah harapan Fabiano Beltrame untuk memperkuat Persibandung musim kali ini. Tersendatnya proses naturalisasi menjadi penyebab back asal Brazil gagal berseragam Maung Bandung. Proses naturalisasi Fabiano Beltrame telah dilakukan sejak awal musim 2019. Namun hingga penutupan bursa transfer ke 2 Liga 1, mantan pemain Madura United ini belum juga menjadi WNI. Akibatnya back 37 tahun ini tidak didaftarkan Persibandung karena slot pemain asing yang sudah penuh. Meski gagal berseragam Persibandung, pelatih Persib Robert Rene Albert tetap akan memberikan tempat untuk Beltrame pada musim depan dengan syarat sudah memegang paspor Indonesia. Saat ini Beltrame masih akan tinggal di Bandung sambil menunggu proses naturalisasinya selesai. Kemudian Beltrame akan pulang ke kampung halamannya di Brazil untuk melakukan persiapan sebelum kembali bermain pada musim depan.